Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua, saya harap dalam keadaan baiknya dan semoga kita selalu diberikan kesehatan Oke semua, video kali ini saya ingin memperlihatkan dan sharing cara perawatan juga berbanyak atau propagasi salah satu koleksi tanaman hias saya Dimana yang menjadi daya tarik tanaman ini terletak pada daunnya yang mungil dengan warna-warna pada tulang-tulang daunnya yang kontras dengan warna dasar daunnya Tanaman fitonia ini memiliki banyak jenis dan disini saya hanya punya 5 jenis warna fitonia ya Bagi yang belum kenal dengan tanaman ini, kita kenalan dulu ya Tanaman fitonia ini berhabitat asli di Amerika Selatan, terutama di negara Peru Tanaman ini tumbuh di hutan hujan tropis yang biasa menutupi permukaan tanah yang dinaungi pepohonan Tanaman ini juga dikenal dengan nama tanaman sarap ya Karena bentuknya yang seperti aliran darah dalam tubuh manusia Nah, sahabat, kalau sahabat pecinta tanaman hias ingin menambah tanaman hias ini sebagai koleksi Ada baiknya kita mengenal dulu karakternya ya Fitonia ini menyukai cahaya terang namun tidak langsung Dia tidak suka suhu yang panas atau terlalu dingin ya Tanaman ini bisa disiram kalau media tanamnya sudah mengering Fitonia menyukai media yang lembab tetapi tidak basah atau becek Nah, fitonia juga menyukai udara yang lembab dan daun-daunnya akan terlihat indah ya pada udara dengan kelembaban yang tinggi Dan sahabat, fitonia-fitonia saya ini asalnya lebih rimbun daripada ini ya Namun karena kesalahan saya dalam penyimpanan Di mana saya menempatkannya di tempat terlalu panas atau memindahkannya ke tempat yang terlalu panas Sehingga daun-daunnya ini menjadi kecoklatan ya atau kosong Dan setelah saya pindahkan lagi ke tempat yang lebih teduh atau lebih sejuk Fitonia ini kembali tumbuh ya dengan warna-warna daunnya yang lebih sehat ya dan cantik Nah, setelah kita mengetahui seperti apa karakter tanaman fitonia ini Langkah selanjutnya disini saya akan menunjukkan cara saya menanam fitonia ini Ada dua cara ya memperbanyak atau propagasi tanaman fitonia ini Yang pertama dengan setek batang Yang ditanam dengan menggunakan media tanam seperti biasanya Yang kedua yaitu menggunakan media air Dan yang akan saya tunjukkan disini penanaman cara yang biasa yang menggunakan media tanam Seperti tanah, kokopit, dan lain-lain Nah, oke sahabat Sebenarnya fitonia-fitonia saya ini semuanya Dulu waktu saya membelinya itu ada pada pot ini ya Jadi dalam satu pot kecil ini Terdiri dari 4 warna atau 4 jenis tanaman fitonia saya Yang kemudian saya pisah-pisahkan dan pindah-pindahkan ke pot yang lebih besar Nah, disini untuk media tanamnya saya menggunakan campuran mouse dan kokopit ya Dan ini cukup ya untuk media fitonia Nah, kalau misalkan tidak ada mouse dan kokopit Sahabat juga bisa menggunakan tanah Tapi dicampur dengan media lain ya Nah, misalkan sekambakar atau kokopit ya Jangan hanya media tanah Karena fitonia ini suka media yang poros ya Dan disini juga untuk dasar potnya Diusahakan yang memiliki lubang Atau untuk drainasinya yang bagus ya Supaya media tanamnya ini tidak terlalu basah nantinya Nah, sekarang yang pertama saya akan memberikan medianya Sekitar setengah bagian dulu ya Nah, sahabat Disini mouse dan kokopit ini cukup bagus mengikat air ya Jadi, ini bisa membuat media tanam Fitonia ini terjaga kelembabannya Dan kalau kita menggunakan kokopit dan mouse ini Tanaman fitonia kalau untuk saya sendiri itu bisa disiram hanya seminggu sekali Tetapi tergantung cuaca ya Kalau cuaca sedang panas mungkin bisa seminggu dua kali Dan sekarang saya akan coba nanam lagi Seperti Atau keadaan seperti waktu saya membelinya ya Yaitu dengan mencapur beberapa batang Fitonia-pitonia ini ya Sekarang saya cari yang sudah Batang yang sudah ada akarnya ya Seperti ini ya Sudah ada akarnya Kita langsung tanam saja disini ya Seperti ini Sekarang saya akan tambahkan dengan yang warnanya merah ini Dan sahabat Kalau misalkan kita menemukan atau mendapatkan batang yang tidak ada akarnya Itu sebelumnya kita rendam dulu ya pangkal batangnya ke dalam air Beberapa hari sampai akar-akar pitonia ini tumbuh Dan kalau sudah tumbuh kita bisa memindahkannya ke media Seperti media tanah atau mouse Yang dicampur kokopit seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah oke sahabat ini sudah selesai ya Kita menanam pitonia Dan menanam pitonia dengan cara dicampur-campur seperti ini Ini hanya cara saya saja ya Saya ingin memperlihatkan pada sahabat semua Ketika saya pertama kali membeli tanaman pitonia ini dalam satu pot Dengan campuran beberapa jenis atau warna tanaman pitonia Tetapi kalau sahabat tidak suka sahabat bisa menanam hanya satu warna saja dalam satu pot Dan setelah kita menanami seperti ini Simpan tanaman pitonia ini di tempat yang cukup terang Tapi hindari sinar matahari langsung Karena bisa membuat daun tanaman ini gosong Warnanya menjadi kecoklatan Dan ini pernah saya alami Ketika saya memindahkan tanaman-tanaman pitonia ini ke tempat yang lebih terang Maksudnya yang terlalu panas Itu memang membuat tanaman-tanaman pitonia ini Daunnya menjadi gosong Atau warna kecoklatan Seperti yang terjadi pada yang ini Nah ini awalnya sudah rimbun sekali Dan daun-daunnya itu lebar ya Untuk jenis yang ini daunnya itu bisa lebih lebar Ini merupakan daun-daun barunya Yang baru tumbuh ya Setelah saya pindahkan lagi ke tempat yang lebih sejuk Dan untuk yang jenis ini Daunnya itu bisa lebih lebar-lebar sekali ya Sekitar mencapai 4-5 cm ya Dan ini kalau kita pegang terasa kaku sekali ya Ini seperti tanaman sintetis Ini sangat cantik sekali Nah untuk pempukan Saya biasanya memberikan pupuk seminggu sekali ya Dengan cara menyemprot ke daunnya Dengan vitamin B1 atau pupuk NPK Kalau kita ingin menyimpannya sebagai tanaman indoor Letakkan pitonia di dekat jendela Atau sumber cahaya lainnya Tetapi hindari cahaya yang terlalu kuat Nah sahabat Itulah beberapa cara perawatan tanaman pitonia Semoga ini membantu Sahabat yang ingin menambah Koleksi tanaman hias cantik ini di rumah Nah sekian dulu video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton